selamat pagi Lalu bagaimana dengan kondisi sosial budayanya? Apakah sama dengan kondisi sosial budaya di Indonesia? Atau berbeda? Ayo kita baca informasi tentang keadaan sosial budaya di Singapura Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan Singapura menjadi negara paling bersih di Asia Singapura banyak dikunjungi para wisatawan Mereka ingin berbelanja di Singapura Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura Bersama dengan temanmu lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut Dengan keadaan sosial budayanya Buatlah kolom yang terdiri dari Kondisi geografis dan kondisi sosial budaya Negara Singapura Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Kalian dapat mengerjakan kolom tersebut pada buku IPS kalian Setiap negara memiliki keunikan sosial budaya Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda Setiap negara memiliki Pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya Perhatikan info grafis yang disajikan di bawah ini Bersama dengan temanmu lakukan analisis terhadap info grafis yang disajikan Dan identifikasi informasi-informasi yang kamu dapatkan dari geografis tersebut Sajikan kembali informasi-informasi yang kamu temukan dalam bentuk peta pikiran Manfaat konservasi alam Yaitu 1. Melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam 2. Melindungi spesies flora fauna 3. Menjaga kualitas lingkungan 4. Mencegah kerusahaan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana 5. Menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan 6. Untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan 7. Pemanfaatan Lingkungan yang baik dan bijaksana Kemudian, buatlah peta pikiran manfaat konservasi alam Ayo mengamati Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya melestarikan lingkungan hidup Apakah kamu tahu makna tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya Gambarlah pohon keluargamu Identifikasilah tanggung jawab setiap anggota keluargamu Bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab keluargamu dengan tanggung jawab keluarga temanmu Gunakan format pohon keluarga dibawah ini untuk membantumu Jadi disini ada pohon keluarga Ada kakek, nenek, bapak, ibu, bibi, paman, sepupu, dan aku Kamu buat pohon keluargamu masing-masing Kegiatan selanjutnya yaitu upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup Merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana Yaitu membuang sampah pada tempatnya Di bawah ini disajikan infografis tentang sampah di Jakarta Bersama temanmu cermatilah infografis tersebut Analisis informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut Jadi disini ada sampah di Jakarta Setiap hari sampah di Jakarta itu sebanyak 6.270 ton 25 kali ikan yu besar Dan bila diukur dengan lapangan sepak bola Itu sebanyak 4 kali lapangan sepak bola Dan seterusnya kalian amati Kalian ceritakan Apa hasil pengamatanmu tersebut Kemudian identifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan Kita dari sampah Kalian buat format seperti berikut Pada buku PPKN kalian Tahun jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah Kalian sebutkan 1 hingga 6 Kemudian ayo renungkan Renungkan kembali pengalaman-pengalaman pembelajaran yang pernah kamu lalui Untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan Tentunya orang tuamu telah melakukan upaya yang besar Apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu untuk membalas jasa mereka Buatlah sebuah kartu atau tulisan untuk mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasihmu kepada orang tuamu Kemudian kerjasama dengan orang tua Tunjukkan tulisan atau kartu ucapan terima kasih yang kamu buat Dan ceritakan kepada orang tuamu mengapa kamu membuat kartu atau tulisan tersebut Demikian pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!